Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Barangkali tidak banyak orang yang tahu tempat ini Terutama kaum Adam Bapak-bapak, para laki-laki Di tempat ini kalau selama kebaktian minggu Pasti tidak boleh masuk Karena ini adalah ruang melaptasi Karena ini program hikmat Selamat pagi saya berani masuk ke ruang ini Sehingga kita bisa lebih mengenal gereja kita Bapak Ibu mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Kembali kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan beri Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami Tuhan menyediakan apa yang kami perlu dan butuhkan Dan kami percaya juga hari ini Tuhan punya tugas penting dalam kehidupan kami Supaya kami hidup seperti yang Tuhan mau Supaya kami hidup menjalani apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kami Oleh karena itu Tuhan mampukan kami Untuk tidak menjalani hari ini seperti hari yang lalu Bahkan membuang waktu kami dengan percuma Hari ini Tuhan kami jalani Untuk menyerangkan hati Tuhan Kami menjalani seperti yang Tuhan mau Dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang kami jumpai hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Tema kita adalah kekuatan doa Kekuatan doa Mari kita membaca dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 Namun kita akan fokus pada Matius 26 ayat 41 demikian firman Berjaga-jaga lah dan berdoa lah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Berbahagia setiap kita Bapak Ibu saudara Yang membaca merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu saudara ada sebuah kisah yang luar biasa tentang kekuatan doa Dikisahkan di sebuah rumah sakit kecil kedatangan seorang anak yang telah berjalan jauh dari desanya Menuju rumah sakit tersebut Anak ini berjalan selama lebih dari dua jam Melalui jalan cetapak Menembus hutan dan sawah Ia pergi ke rumah sakit itu untuk meminta obat malaria bagi ibunya Ketika nama ibunya dipanggil Ia segera menerima botol obat Dan ia bergegas pulang Namun tanpa disadarinya Telah terjadi kesalahan yang fatal Yang dilakukan oleh perawat rumah sakit tersebut Perawat memberikan obat yang salah Yaitu botol brisitis infektan Atau obat pembunuh puman untuk kamar operasi Kesalahan fatal ini terjadi Karena botol-botol obat Dan botol-botol brisitis infektan berbentu sama Seluruh tim medis di rumah sakit kecil tersebut menjadi panik dan kalit Mereka tidak mungkin mengejar si anak yang sudah pulang hampir dua jam yang lalu Serta mereka tidak tahu rumahnya di mana Bapak ibu saudara Tiba muncul dengan wajah bucat pasir Si anak menerangkan Bahwa botol obat yang ia bawa telah pecah Dan cairan obat tumpah ke tanah Ketika ia terjatuh saat berlari pulang Dalam percakapan itu diketahui Bahwa waktu kejadian Tentang botol brisitis infektan yang jatuh dan pecah Tepat di saat tim medis berdoa Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Barangkali bagi sebagian orang Kisah diatas bisa disebut kebetulan Atau hanya cerita rekaan belakang Namun bagi abdi-abdi Kristus Kejadian yang seolah-olah kebetulan Bisa dikerjakan oleh Tuhan Kesetihan Kekhawatiran Dan keputus asaan bisa dialami siapa saja Tuhan Yesus Saat di taman Getsimani Juga mengalami ketakutan Tetapi Tuhan Yesus mengatasi dengan berdoa kepada Bapak Abdi-abdi Kristus Wajib memperhatikan berita Tuhan Yesus Agar senantiasa berjaga-jaga dan berdoa Dalam segala situasi Kekuatan doa akan hadir Dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yang percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan Dalam keadaan sulit Abdi-abdi Kristus bisa goyah iman Namun kekuatan doa akan memberikan pembuktian Kekuatan doa tanpa batas Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur punya Tuhan Yesus menjadi teladan kami Tuhan Yesus selalu membangun kehidupan Pribadi dengan Bapak di surga Tuhan Yesus selalu mengarahkan hati Selalu memberikan perasaannya Selalu menyampaikan apa yang menjadi hatinya kepada Bapak Dan disanalah kekuatan ketika Tuhan Yesus Tuhan Yesus harus menjalani jalan peneritaan Kami seringkali mengabaikan doa Tuhan Kami seringkali mengabaikan bahwa doa yang penuh kuasa itu Bukan menjadi bagian yang penting dalam hidup kami Namun biarlah pagi hari ini Ketika kami diingatkan tentang kekuatan doa Kami dimampukan untuk sungguh-sungguh Menyediakan waktu Membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan Dengan kekuatan doa kami percaya Segala yang tidak pernah kami pikirkan Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar Akan disediakan Tuhan Karena kekuatan doa adalah kekuatan kami Anak-anak Tuhan Berkati kami semua hari ini Ketika kami menampakkan hari ini Tuhan Kami menampakinya Di dalam doa kepada Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu Saudara Hari masih kita jalani Tantangan masih bisa menghadang kita Namun biarlah dengan kekuatan doa Kita percaya Tuhan menolong dan menyertai kita Mari kita tetap jaga kesihatan kita Jangan lupa pakai masker ketika kita berbegian Sering cuci tangan dengan sabun Menjaga kebersihan dan kesihatan kita Dan juga menjaga keselamatan Orang-orang yang dipercaya dekat dengan kita Keluarga kita Rekan dan sahabat kita Juga masyarakat di tengah kita Tuhan memberkati kita semua Amin Juga masyarakat di tengah kita